Intro Mengapa Honda Mobilio kurang diminati di Indonesia? Honda Mobilio, yang pernah menjadi salah satu pilihan populer di segmen Low Multi-Purpose Vehicle atau LMPV, kini mengalami penurunan minat di pasar Indonesia. Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah Pasar LMPV di Indonesia sangat kompetitif dengan banyaknya pilihan dari berbagai merek, baik dari Jepang maupun Korea Selatan. Mobil-mobil seperti Toyota Avanza, Mitsubishi Expander, dan Suzuki R3 menawarkan fitur dan harga yang sangat menarik membuat konsumen memiliki banyak alternatif selain Honda Mobilio. Pesaing-pesaing ini terus melakukan inovasi dan pembaruan yang menarik minat konsumen, sementara Mobilio tidak mengalami banyak perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 2. Krisis Semi Konduktor Produksi Honda Mobilio sempat terhenti pada tahun 2021 karena krisis chip semikonduktor yang melandai industri otomotif global. Hal ini menyebabkan penurunan ketersediaan unit di pasar yang berdampak pada penjualan dan minat konsumen. PT Honda Prospect Motor atau HPM memprioritaskan produksi model lain yang lebih laris seperti Honda Brio dan Honda BRV sehingga produksi Mobilio menjadi kurang prioritas. 3. Fokus Pada Model Lain PT Honda Prospect Motor atau HPM memprioritaskan produksi model lain yang lebih laris seperti Honda Brio dan Honda BRV. Dengan fokus pada model yang memiliki permintaan lebih tinggi, produksi Mobilio menjadi kurang prioritas yang berdampak pada ketersediaan dan promosi model ini. Hal ini membuat Mobilio kurang terlihat di pasar dan kurang diminati oleh konsumen. 4. Kurangnya Pembaruan Honda Mobilio tidak mengalami banyak pembaruan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi desain maupun fitur. Sementara itu, pesaingnya terus melakukan inovasi dan pembaruan yang menarik minat konsumen. Kurangnya pembaruan ini membuat Mobilio terlihat kurang menarik dibandingkan dengan model-model baru dari pesaingnya. 5. Segmentasi Pasar Mobilio lebih banyak diminati di luar Pulau Jawa, terutama untuk pasar flit, rental, atau perusahaan. Namun, di kota-kota besar seperti Jakarta, Mobilio mulai beralih fungsi menjadi armada taksi yang mungkin mengurangi daya tariknya bagi konsumen pribadi. Segmentasi pasar yang lebih terbatas ini juga berkontribusi pada penurunan minat terhadap Mobilio. 6. Kelemahan Produk Beberapa kelemahan produk juga menjadi alasan mengapa Mobilio kurang diminati. Misalnya, generasi pertama Mobilio tidak dilengkapi dengan filter kabin dari pabrik sehingga pemilik harus membeli dan memasangnya secara terpisah. Kelemahan ini membuat Mobilio dihujani kritik oleh masyarakat dan mempengaruhi minat konsumen. Dengan berbagai faktor ini, tidak mengherankan jika Honda Mobilio kurang diminati di Indonesia saat ini. Namun, Mobilio tetap memiliki pasar tersendiri, terutama di luar Pulau Jawa dan untuk kebutuhan komersial. Untuk kembali menarik minat konsumen, Honda perlu melakukan pembaruan signifikan pada Mobilio dan meningkatkan promosi serta ketersediaan model ini di pasar. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.